Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 71, unit ketiga. Unit ketiga, kita masuk pada fantasi, cerita fantasi atau cerita hayalan. Nah, di sini setelah kamu mempelajari unit ini, kamu diharapkan untuk bisa. Yang pertama, mengenali ciri-ciri, mengenali perbedaan ciri-ciri dari sebuah cerita fantasi, yaitu cerita dongeng, termasuk fungsi sosialnya dan struktur teksnya bagaimana. Yang kedua, mengenali beberapa fitur-fitur ketata bahasaan dari sebuah cerita fantasi, yaitu adjective clause, clause kata sifatnya bagaimana, dan reported speech, bagaimana mengucapkan, menyampaikan ulang, menceritakan ulang dari cerita fantasi. Yang ketiga, yaitu memahami informasi langsung dan tidak langsung, atau ide pokok dan informasi-informasi, informasi-informasi detail dari teks fantasi. Nomor empat, menulis sebuah cerita dengan struktur bagan dan fitur-fitur ketata bahasaan yang sesuai. Dan nomor lima, membagikan dan menceritakan cerita tersebut dengan fokus, atau secara fokus jelas ya. Nah, itu untuk halaman 71. Kita masuk pada bagian A, halaman 72-nya, pemahaman awal saya, itu my initial understanding. Perhatikan pada gambar, dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan seorang temanmu. Ingat, ingatlah untuk menghargai jawaban masing-masing kamu, jadi tidak boleh melecehkan atau mencemook. Nah, ini ada gambar, gambar 31, The Wardrobe. Wardrobe itu semacam lemari ya. Nah, nomor satu, apa yang bisa kamu lihat pada gambar tersebut? Nomor dua, bisakah kamu menebak cerita apa yang akan kamu baca? Yang nomor tiga, apa jenis ceritanya? Apakah dia ceritanya bahagia, sedih, cerita petualangan, atau cerita misteri? Nomor empat, dari gambar kamu bisa menebak, Di mana settingan cerita tersebut, atau karakternya? Nah, silakan kamu jelaskan. Nah, itulah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.